Kayaknya udah lumayan lama ya, nama Xiaomi nggak terlalu kedengeran. Mereka kalah gesit dari Oppo, Vivo, Realme yang getol banget rilis HP baru. Seolah nggak mau makin ketinggalan, makanya Xiaomi baru aja ngenalin HP flagship terbarunya. HP yang dirilis itu ada dua, tapi kita bahas satu-satu aja ya. Yang pertama masih seri lama, yaitu Mi 9, di mana sekarang ada versi Pro-nya. Ngomong-ngomong, jedanya itu lumayan lama ya. Dulu Mi 9 yang biasa rilis bulan Maret, dan yang Pro ini rilis bulan September. Dan karena ini masih sama-sama keluarga Mi 9, makanya nggak heran desain bodi dan juga ukurannya itu sama persis. Termasuk juga layarnya sama-sama 6,39 inci. Jadi singkatnya, ada beberapa peningkatan yang dibawa Mi 9 Pro dibanding Mi 9 yang biasa. Yang paling bikin beda pastinya dukungan jaringan. Mi 9 Pro udah support 5G, kalau Mi 9 biasa kan masih 4G. Terus hardware juga ada upgrade. Mi 9 Pro udah pake Snapdragon 855+. Kapasitas RAM sama storage juga nambah, masing-masing up to 12 dan 512GB. Baterai juga ikutan tingkat, dari 3300 jadi 4000 mAh. Ditambah lagi, sekarang udah support fast charging 45W. Sama satu lagi upgrade di speaker, yang sekarang diklaim lebih kencang. Soal harga, kayak biasa yang namanya Xiaomi, pastinya harganya itu rasional. Mi 9 Pro versi paling rendah dijual mulai 7 jutaan. Termasuk murah sih buat HP 4G dengan spek monster. Tapi ada satu lagi nih, HP flagship yang dirilis Xiaomi bareng Mi 9 Pro. Cuma bedanya itu harganya, kayak langit dan bumi dibanding Mi 9 Pro. Apalagi kalau bukan Mi Mix Alpha. Buat gue ini semacam cara Xiaomi buat ngebuktiin ke dunia, kalau mereka tuh masih punya inovasi dan bisa bersaing sama merek-merek terkenal lainnya. Intinya nggak cuma bisa bikin HP yang ngandelin spek, terus jual dengan harga murah. Nah, permasalahannya Mi Mix Alpha ini ternyata banyak yang meragukan. Dan bahkan nggak sedikit yang ngebully. Banyak yang bilang kalau Mi Mix Alpha ini proyek yang terlalu ambisius dan kurang realistis. Tapi gimana pun juga, tetap ada yang ngebela. Ya, yang namanya inovasi itu biasanya emang nggak gampang dan nggak murah. Jadi, Mi Mix Alpha ini bisa disijajarin bareng Huawei Mate X atau Samsung Galaxy Fold. Kalau Mate X dan Galaxy Fold pake layar lipat, Mi Mix Alpha punya layar waterfall yang nyambung dari depan ke belakang. Screen to body ratio-nya nyampe 180%. Intinya ini HP keliatannya futuristik banget kayak dari masa depan. Nggak cuma ngandelin desain sama layar, spek Mi Mix Alpha juga josh banget. Pake Snapdragon 855+, RAM 12GB, Storage 512GB, baterai 4050 mAh, dan triple camera di belakang yang lensa utamanya itu 108MP pake teknologi quad-binning. HP-nya sendiri baru bakal tersedia bulan Desember nanti. Nah, yang jadi masalah adalah harganya yang lebih mahal dari Huawei Mate X dan juga Samsung Galaxy Fold. Harga Mi Mix Alpha itu setara ini, 2x iPhone 11 Pro 256GB. Bayangin, HP Xiaomi yang harganya 10 juta aja gue rasa jarang yang mau beli. Apalagi ini, Mi Mix Alpha harganya 40 juta. Mindset orang-orang tuh pasti mikir harganya nggak relevan atau nggak rasional buat sebuah HP keluaran Xiaomi. Belum lagi kalau kita mikirin kepraktisan saat pemakaian. Huawei aja sampai sekarang masih belum ngejual Mate X. Terus Samsung pernah gagal kan pas awal-awal jual Galaxy Fold karena layarnya banyak yang rusak. Bukan nggak mungkin Mi Mix Alpha juga punya kendala yang sama. Sekarang pake HP layar nyambung gitu, apa iya nggak bakal sering kepencet secara nggak sengaja? Walaupun katanya ada teknologi palm rejection khusus, tapi pasti ada aja miss alias masih bakal sering nggak sengaja kepencet. Terus juga kalau amit-amit kepentok apalagi jatuh, pasti udah langsung hancur semua itu. Emang sih katanya bahannya itu kuat standar pesawat terbang, tapi tetep aja ringkih pas dipake. Kalau mau nyari casing, gue rasa juga pasti bakal ribet karena pilihannya nggak banyak. Intinya sih disini gue bukan mau meragukan kapabilitas Xiaomi, tapi gue lagi berusaha realistis aja mempertimbangkan hal-hal yang mungkin bakal kita hadapin ketika mau beli Mi Mix Alpha. Nah kalau kalian gimana? Coba kasih pendapatnya kalau seandainya kalian punya duit yang cukup, apakah kalian mau beli Mi Mix Alpha atau mending beli yang lain? Nah kalau udah begini, gue rasa hashtag mending Xiaomi kayaknya nggak berlaku khusus buat Mi Mix Alpha ini. Bener nggak? Oke segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Gila loh harganya setengah dua kali ini. Hah?